Viral di media sosial ada seorang pria di Pindrang, Sulawesi Selatan yang mengaku menjadi joki vaksin dan telah disuntik belasan kali dengan imbalannya 100 sampai dengan 800 ribu rupiah. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Muhammad Dong yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya Bapak ini satu kejadian yang mencengangkan kemudian juga viral di media sosial dan sangat disayangkan ya Pak ya terjadi di masa pandemi COVID-19. Kemudian pelaku Abdurrahim ini terakhir mengaku sudah 17 kali begitu tadi disuntik dan yang terakhir vaksinnya dipuskesmas Matirobulu. Total itu berarti berapa kali Pak vaksin sudah disuntikan dan kronologi sebenarnya seperti apa yang gak akhirnya terungkap? Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Pada awalnya setelah kami melihat berita konteniusnya, maka sesegera mungkin kita akan berkoneksi dengan kinerja kesesatan Kepala Bidang. Dan setelah itu kita sudah mendapatkan kejelasan. Baik. Bapak, saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak. Mungkin bisa. Ya, baik. Bagaimana Pak? Ya, silakan. Kronologinya seperti apa sampai akhirnya ini sudah terungkap seperti ini Pak? Ya, jadi setelah kami dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan informasinya, maka sesegera mungkin kami konfirmasi berita ini ke Dinas Kesehatan Kepala Bidang. Dan setelah kita mendapatkan keterangan, sejumlah keterangan bahwa memang telah didapatkan Yoki Vaksin tersebut dan sekarang sudah diamankan di Polres Pindrang. Kemudian kami melapor ke pimpinan dan kemudian kami ditugaskan untuk melakukan investigasi lanjut awal di Kabupaten Pindrang. Oke. Nah, setelah kami tiba di sana, Alhamdulillah kami dapat diarahkan ke Polres Taupetin Pindrang untuk melakukan investigasi. Hasil investigasinya sejauh ini apa saja Bapak? Ya, setelah kita sampai di Polres Pindrang, maka kami mendapatkan keterangan awal dari kami tereskrim Pindrang. Kemudian setelah itu kami meminta waktu untuk dapat bertemu dengan yang bersangkutan, Abdul Rahim itu. Jadi memang, ya, ini memang sebuah berita yang sangat mencengangkan. Yang pertamanya, awalnya kami seakan tidak percaya, karena ini tidak mungkin terjadi, karena kami pikir juga awalnya ini untuk kebutuhan... konten ya Pak ya? ...konten ya Pak ya? ...konten ya Pak ya? ...konten ya Pak ya? Karena kalau di sistem, itu tidak mungkin kita bisa melakukan vaksinasi berkali-kali. Oke, oke. Tapi ternyata modus yang kami dapatkan, bahwa Pak Rahim ini membantu, memfasilitasi orang-orang tertentu yang berkepentingan untuk mendapatkan keterangan vaksinasi. Oke. Jadi demikian itu awalnya. Oh, itu berarti motifnya bagi mereka yang menggunakan jasa joki vaksin, dugaan kasus ini, itu dikarenakan mereka takut untuk divaksin Pak, atau seperti apa? Ya, mereka ingin mendapatkan keterangan vaksin, tetapi tidak mau divaksin. Oke. Sehingga menggunakan jasa para, untuk dilakukan vaksinasi, kemudian dengan menggunakan identitas, atau KTP dari yang bersangkutan sebagai pemesan, dan melakukan pembayaran, itu datanya di input oleh petugas kesehatan. Baik. Informasi yang kami dapatkan ini besaran imbalan, yang didapatkan ini sekitar 100 sampai 800 ribu. Betul seperti itu Pak yang diakui oleh Pak Abdurrahim? Betul, karena itu dimenarkan oleh Pak Abdurrahim. setelah kami melakukan interogasi dengan yang bersangkutan. Total berarti berapa kali Pak dirinya ini sudah divaksin? Nah, berita yang kami dapatkan, informasi awal yang kami dapatkan, bahwa yang bersangkutan itu telah dipaksin sebanyak 16 kali. Oke. Tapi setelah kami melakukan interogasi dengan yang bersangkutan, pengakuannya kemarin malam itu diakui 17 orang. 17 kali? Terhadap 15, ya. Terhadap 15 orang yang meminta bantuan. Meminta bantuan saja, saya. Ya. Oke. Berarti artinya kalau untuk Abdurrahim ini sudah 2 kali dosis vaksin, kemudian ditambah 15 orang lain, atau 15 kali berarti ya? Justru si Rahimnya ini belum pernah. Oh, belum pernah sama sekali justru Pak? Belum terdanta ya Pak? Banyak sendiri. Ya. Oh, oke. Jadi ada orang yang sudah 2 kali menggunakan jasanya, dengan vaksin 1 dan vaksin 2. Baik. Karena ini perlu kami konfirmasi Pak, data yang kami dapatkan di sini disebutkan bahwa, pelaku Abdurrahim ini terakhir divaksin di puskesmas mati roh bulu. Berarti itu bukan atas nama dia ya Pak? Bukan atas nama dia. Oke, baik. Jadi modusnya mereka melakukan vaksinasi berpindah-pindah. Oke. Jadi supaya dia tidak dikenali identitasnya, dan supaya tidak terdeteksi oleh petugas. Oke. Sejauh ini di berapa puskesmas, atau di berapa pusat vaksinasi, dia sudah melakukan aksinya ini selama 17 kali Pak? Yang kami dapatkan terangan 4 atau 5 tempat itu. Baik, 4 atau 5 tempat berbeda ya Pak ya? Ya. Ya. Kita perlu masuk ke dalam satu pernyataan, yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang Pak, ini menyebutkan bahwa keluarga, sempat mengaku bahwa Abdurrahim ini merupakan orang dengan gangguan jiwa. Nah ini perlu kami konfirmasi, apakah pembuktiannya sudah dilakukan terkait dengan pernyataan keluarga ini Pak? Ini juga yang akan kita tindaklanjuti, sehingga setelah saya kembali ke Dinas Kesehatan Provinsi, kami laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk segera dilakukan tindaklanjut, investigasi ODJG, orang dengan gangguan jiwa. Karena banyak hal memang yang kami curigai terhadap kondisi yang bersangkutan. Baik, baik. Sehari-hari yang bersangkutan ini bekerjanya betul sebagai kuli begitu Pak? Betul. Oke. Yakuinya. Oke. Kemudian 15 orang yang juga proses hukumnya terus berjalan ya Pak ya, selain dari kepolisian, dari tim Dinkes Sulawesi Selatan, dan juga PINRANG ini juga berkolaborasi untuk melakukan pemeriksaan itu kan Pak ya, terhadap 15 orang ini. Nah, mereka ini sehari-hari kemudian profesinya apa? Dan bagaimana mereka bisa tahu kalau ada jasa joki vaksin Pak? Oh, yang menggunakan jasa, betul. Iya, yang menggunakan jasa ini. Betul, betul. Mereka bervariasi pekerjaannya. Bahkan ada memang diantara mereka yang mobilisasinya ke daerah di luar Sulawesi, jadi ada, ada aktivitas atau mobilisasi kelihatan dari PINRANG, dari Sulawesi Selatan ke provinsi lain. Oke. Sehingga memang peterangan itu sangat dibutuhkan. Baik. Rentang usianya berarti rata-rata berapa tahun ini Pak? Yang bersangkutan itu si Abdul Rahimnya yang kami dapatkan keterangan adalah umur 49 tahun. Iya, pengguna jasanya Pak? Yang menggunakan jasanya juga sekitar itu. Oke. Itu juga yang membuat petugas kesehatan kita sulit untuk mendeteksi oleh karena mereka yang memerlukan jasanya memang kurang lebih keumuran. Oke, perawakannya mirip-mirip begitu ya Pak ya dengan yang ada di KTP? Perawakannya, iya. Baik, baik. Dan kami bukan membela petugas kesehatan, tetapi dalam situasi kredit untuk kegiatan pasinasi masal, memang sulit untuk kita melihat satu persatu apa lagi, kalau sasaran pasinasi kita itu menggunakan masker. Nah ini sesuai dengan yang selanjutnya akan saya tanyakan kepada Bapak. Bapak ini sudah kejadian bahkan 17 kali ya Pak. Abdur Rahim ini mengaku sebagai 15 orang yang berbeda. Ini berarti lemah sistem pengawasannya? Apakah kemudian joki vaksinasi ini menjadi bukti bahwa pengawasan vaksinasi di Sulawesi Selatan ini lemah, hingga akhirnya bisa berkali-kali kecolongan? Oh sama sekali itu bisa dibantah dengan modus yang mereka tegakkan, yang terlaksanakan, dengan berpindah-pindah, menggunakan kartu penduduk yang berbeda. Saya kira petugas kita juga di mana-mana akan kesulitan dengan cara seperti ini. Justru saya apresiasi teman-teman yang kemudian mulai curiga dengan terkoneksinya petugas kita di kebupaten, sekalipun kegiatan mereka atau aktivitas pelaku ini berusaha untuk pindah-pindah tempat, yang kemudian akhirnya terdeteksi. Baik, tapi kan faktanya ini sudah belasan kali Pak, belasan kali vaksinnya disuntikkan kepada satu orang yang sama. Baik, kita akan bicara ke depannya. Nanti pengawasannya diperketat seperti apa Pak? Tidak dengan baik. Baik, berarti sejauh ini kendalanya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kendalanya yang membuat akhirnya bisa berkali-kali terjadi, karena memang peserta vaksinasi ini menggunakan masker begitu ya Pak? Jadi proses verifikasinya tidak dicek langsung begitu? Menggunakan masker, menggunakan identitas yang berbeda di tempat yang berbeda. Oke, membawa kartu identitas asli begitu ya Pak? Dengan identitas, dan pada situasi pelaksanaan vaksinasi masal. Baik, itukah artinya kemudian jumlah vaksinatornya dirasa kurang di sana Pak? Hingga akhirnya juga menjadi salah satu faktor? Tidak. Oke. Situasi krodik pada saat kita melakukan vaksinasi masal itu juga menjadi satu faktor. Kemudian usaha dari yang bersangkutan memang berusaha untuk tidak dikenali. Oke. Menggunakan identitas yang berbeda, kemudian melakukan vaksinasi di tempat yang berbeda. Iya, hingga akhirnya jadinya bobol juga ya Pak ya. Nah, ke depannya ini langkah yang akan dilakukan apa agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi? Saya kira, mohon maaf, saya kira dengan aktivitas yang sama, tidak ada modus sebelumnya terjadi, ini memungkinkan terjadi di mana-mana. Baik. Itu artinya memang harus juga menjadikan evaluasi bagi seluruh wilayah ya Pak ya, yang melakukan vaksinasi. Baik. Bapak, kemudian kita akan belajar bagaimana satu kondisi ini bisa membuat kita untuk lebih memperbaiki lagi Pak ke depannya. Kedepannya langkah apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan untuk memperketat lagi pengawasannya Pak saat vaksinasi? Wah, saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat bagus untuk seluruh petugas kesehatan, untuk seluruh vaksinator, dan seluruh unsur yang terlibat di dalam kegiatan vaksinasi ini. Khususnya di Sulawesi Selatan, terlebih lagi di Kabupaten Pindrang. Baik. Dan insya Allah kejadian ini kita jadikan pembelajaran sehingga seluruh rangkaian proses vaksinasi mulai dari pendaftaran sampai penyuntikan itu kemudian kita akan lakukan dengan ketat sehingga kita menghindari hal-hal terulangnya kejadian seperti ini. Baik, baik. Adakah usulan kemudian kepada pusat, begitu pemerintah pusat, karena bagaimanapun juga hal ini bisa terjadi di sejumlah daerah lainnya, namun yang terungkap baru di Sulawesi Selatan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan kan, kemudian usulan mekanisme seperti apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi joki vaksinasi Pak? Saya kira upaya sosialisasi, edukasi masyarakat kita karena saya kira perlu lebih tingkatkan. Karena apa yang mereka lakukan ini juga mungkin merupakan kegiatan yang mereka tidak pahami benar sebagai sesuatu yang berkonsekuensi hukum dan berdampak kesehatan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Karena di samping pelaku juga orang yang memesan ini kan tidak tervaksin. Sehingga besar kemungkinan untuk dia tertulari atau menularkan. Sehingga kita berharap bahwa upaya edukasi tetap kita tegakkan ke depan, kerjasama semua lintas sektor dan pemerintah daerah agar selalu saja kita lakukan pemberdayaan masyarakat edukasi kepada masyarakat kita. Terlebih lagi dengan sulitnya kita mendapatkan sasaran ke depan. Oleh karena tingkat pengetahuan masyarakat kita atau hoax yang beredar kemudian juga bisa kita lawan bersama. Baik karena seperti yang tadi disampaikan ini tidak hanya berbahaya bagi si sang joki saja yang mungkin mengalami kipi ya Pak ya. Tapi ini juga berbahaya bagi lingkungan sekitar karena jika seseorang belum divaksinasi ini juga akan kemudian nanti tidak bisa beroptimal begitu untuk membentengi dirinya. Mungkin singkat saja Pak berarti nanti Abdul Rahim ini secara langsung sudah langsung masuk data sudah divaksin ya Pak walaupun dirinya sendiri belum divaksin. Ya tentu seduh langsung ya baik baik Pak. Ya karena kan buktinya dia sudah tervaksin. Baiklah Pak. Yang lakukan koordinasi dengan pemerintah Dinas Kesatan Kabupaten Pindrang untuk memasukkan namanya ya baik. Yang pasti satu poin penting adalah bagaimana kejadian ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Tidak hanya pemerintah daerah Sulawesi Selatan tapi seluruh wilayah Indonesia ini hanya satu kejadian yang mungkin menjadi fenomena puncak gunung es. Karena bisa saja kejadian ini juga terjadi di daerah lain. Untuk itu perlu adanya edukasi, perlu adanya satu pemahaman bahwa kita divaksinasi ini merupakan upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Itu yang utamanya harus diberitahukan kepada sejumlah pihak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Dong dari Dinas Kesatan Sulawesi Selatan. Sehat selalu Bapak dan kita nanti akan update ya Pak perkembangannya seperti apa terkait dengan joki vaksin di Sulawesi Sel ini. Kita akan pantau perkembangannya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat untuk semua. Salam sehat.